Polemik susunan kepengurusan baru Golkar Kota Jambi, pimpinan Budi Setiawan yang diserahkan ke DPD 1 Golkar Provinsi Jambi pada 5 Juli lalu, tak kunjung mendapatkan jawaban. Padahal instruksi Mahkamah Partai untuk kepengurusan Budi Setiawan itu final dan mengikat. Perwakilan DPD 2 Golkar Kota Jambi, pimpinan Budi Setiawan, pada rabusi yang menyambangi Sekretariat DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. Kedatangan mereka untuk mempertegas dan menanyakan kembali jawaban surat atas permohonan dan pengesahan SK dari Mahkamah Partai yang diterima pada 28 Juni lalu. Dalam audiensi ini, Budi tidak hadir langsung. Ia diwakili beberapa orang pengurus diantaranya Bambang Gunawan, Henry Huta Barat, dan Ruby Salam. Mereka disambut oleh Sekretaris DPD 1 Golkar Provinsi Jambi A. Rahman. Kepengurusan Budi Setiawan melalui Bambang Gunawan menanyakan mengapa hingga saat ini susunan kepengurusan baru Golkar Partai Jambi, pimpinan Budi Setiawan, belum bisa dipatenkan oleh DPD Golkar Jambi. Padahal putusan Mahkamah Partai telah memperintahkan DPD Golkar Jambi untuk menerbitkan surat keputusan, sebab putusan Mahkamah Partai sudah final dan mengikat. Sementara Sekret DPD 1 Golkar Jambi, A. Rahman membantah hal tersebut. Ia mengatakan final dan mengikat itu hanya putusan hukumnya. Kemudian ada keberatan dari pihak lain, sehingga DPD Golkar Provinsi Jambi perlu konsultasi dengan DPP. Sehingga tidak ada tabrakan-tabrakan dalam masalah ini. Ia menilai konsultasi ke DPP sudah tepat, Dan ini semuanya berdasarkan instruksi DPP dan jika DPP menghendaki, pihaknya siap laksanakan instruksi untuk mengesahkan SK ke pengurusan itu. Kalau memang ada keberatan-keberatan juga, ada hal-hal ada celah-celah juga, celah-celah hukum juga, tentu saja kan kita berkonsultasi ke DPP dulu. Karena kan pihak NRIA juga, mengajukan keberatan juga. Jadi tidak mungkin keberatan melalui DPD-1 ke DPP juga. Jadi surat ini kami majukan ke DPP dulu, berkonsultasi. Kemudian akan berkonsultasi secara langsung juga dengan bajet DPD-1 nantinya. Sejarah hirafi kan keputusan makam partai sudah tertinggi. Betul, sudah tertinggi. Tapi tertinggi itu kan tertinggi tanda kutip. Andai kata ada celah-celah makam partai menabrak-nabrak aturan-aturan organisasi. Anggaran serang mematangkan dan peraturan organisasi lainnya. Tentunya kan ini kan patut dipertanyakan juga. Patut dipertanyakan juga. Ini kan yang membentuk juga DPP. Bukan badan otonomi sendiri berdasarkan seperti di birokrat, bukan. Jadi kalau memang ada celah-celah ini, memang ada indikasi menabrak-nabrak Anggaran serang mematangkan dan peraturan organisasi itu, tentunya punya hak juga mempertanyakanlah kembali keputusan itu. Kan seperti itu. Namun Rahman berjanji akan menyelesaikan kesuluh DPD Golkar Kota Jambi setelah usai PPKM darurat. Pihaknya akan ke Jakarta menemui DPP untuk konsultasi dan akhirnya DPD nanti bisa membuat keputusan yang benar.